Saya sempat tingkat jadungan tingkat PTWC. Pasca insiden terbakarnya kantor kecamatan Gunung Sitoli dan kantor panitia pemilihan kecamatan atau PPK Gunung Sitoli Sumatera Utara, Komisi Pemilihan Umum Kota Gunung Sitoli terpaksa memindahkan proses rekapitulasi perolehan suara tingkat kota ke salah satu hotel. Pleno perhitungan perolehan suara tingkat kota ini dilanjutkan tanpa adanya logistik yang seharusnya diperlihatkan kepada saksi dan badan pengawas pemilu. Selama jalannya Pleno, Bawaslu banyak memprotes dan meminta PPK dan KPU melakukan koreksi terhadap jumlah pemilih yang tidak cocok di setiap daftar pemilih. Seperti pemilih pada pemilihan presiden tidak sesuai dengan jumlah pemilih pada DPR RI maupun pada pemilihan DPRD Provinsi, DPD hingga ke DPRD. Meskipun demikian, jumlah pemilih yang tidak sinkron tidak mempengaruhi jumlah yang didapat setiap calon legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden. Namun persoalan ini menjadi salah satu dari temuan Bawaslu tentang penyusunan jumlah daftar pemilih yang dinilai bermasalah. Hingga berakhirnya rapat Pleno, Bawaslu selalu meminta KPU dan PPK tetap melakukan koreksi dan akan merekomendasikan hasil Pleno hari ini menjadi sebuah temuan. Tim Liputan Kompas TV, Gunung Sitoli, Sumatera Utara Ini tidak mempengaruhi jumlah daftar pemilihan. Terima kasih.